Api menghanguskan bangunan di empat rukun tetangga di desa Sungai Bali, Pulau Sebuku, di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, sejak pukul 10 malam waktu setempat. Sebagian besar rumah berbahan kayu dan hembusan angin yang cukup kencang membuat api cepat menyebar. Minimnya alat pemadam kebakaran yang hanya dimiliki perusahaan pertambangan membuat api sulit dipadamkan. Bantuan mobil pemadam kebakaran dari Ibu Kota di Pulau Laut juga terkendala waktu tempuh dan cuaca. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 jam kemudian. Data sementara yang diterima Dina Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 400 bangunan ludes terbakar. Selain rumah warga, api juga membakar kantor dan asrama polisi serta pasar. Dina Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan berbagai bantuan tahap awal dari Banjarmasin yang jaraknya sekitar 10 jam perjalanan darat dan laut. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Dini M. Yunus, Ayus melaporkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengunggah naskah pidato Nadiem Makarim di media sosial. Teks pidato ini akan dibacakan pada 25 November 2019, tepat pada Hari Guru Nasional yang terdiri dari dua halaman. Isi pidato Nadiem yakni ia tak ingin memberi janji kosong pada para guru. Nadiem justru ingin mengapresiasi para guru yang melaksanakan tugas meski tidak mudah. Sementara di akhir teks pidatonya, Nadiem juga memberi pesan kepada pendidik di seluruh Indonesia untuk melakukan perubahan kecil di dalam kelas tanpa menunggu perintah. Ajaklah kelas berdiskusi bukan hanya mendengar, temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri hingga tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Nadiem punya harapan besar jika setiap guru melakukan ini secara serentak, maka bangsa Indonesia akan semakin maju. Teks pidato ini pun mendapat tanggapan positif dari banyak pihak. Salah satunya artis Dian Sastro Wacana perubahan masa jabatan presiden belakangan semakin memuat. Berbagai pilihan pun muncul diantaranya menjadi tiga periode atau masa jabatan enam hingga tujuh tahun. Wakil Ketua MPR Arsul Sani menjelaskan gagasan perubahan masa jabatan presiden bukan berasal dari internal MPR, melainkan dari luar. Meski demikian, politisi P3 ini mengaku tetap akan mengkajinya, namun dibutuhkan waktu yang lama yakni mencapai dua tahun. Amandemen itu akan segera kita laksanakan, tidak seperti itu ya. Tadi saya sampaikan bahwa dalam jadwal rencana kerja MPR itu sendiri, kami ini diamanai untuk melakukan pengkajian dan pendalaman. Dan itu mungkin di kami sendiri itu akan kami lakukan termasuk untuk membuka ruang konsultasi publik itu selama dua tahun. Jadi kalau kita bicara selama dua tahun itu baru kemudian kita membangun diskusi, membangun katakanlah tukar pendapat dan lain sebagainya. Sementara itu pakar hukum Tata Negara Refri Harun menilai usulan perubahan masa jabatan presiden ini harus dipastikan tidak ada kaitannya dengan presiden yang menjabat saat ini. Tidak boleh dikaitkan dengan presiden yang sekarang menjabat. Harus berlaku prospektif. Kalau misalnya masa jabatan menjadi tujuh tahun, maka itu berlaku pada presiden yang dipilih setelah 2024. Kan begitu, yang dipilih 2024. Kalau dia bisa lebih dari dua masa jabatan dengan diselingi, maka dia pun berlaku untuk presiden berikutnya. Tidak berlaku untuk presiden Jokowi dan presiden SBY yang ibaratnya sudah menjabat sesuai dengan kontrak konstitusionalnya, yaitu dua kali masa jabatan dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali. Rencana amendement untuk periode jabatan presiden yang ideal masih akan terus dikaji, di mana nantinya presiden terpilih benar-benar bekerja bukan hanya untuk mencari program populis agar bisa mendaftar kembali untuk masa jabatan berikutnya. Dari Jakarta, Yudi Antonio Eko Miadi, Ainyus melaporkan. Lintas Raya Terpadu atau LRT akan mulai beroperasi secara komersial pada 1 Desember mendatang. Moda transportasi baru yang dapat mengangkut 7.500 penumpang perharinya, dinilai siap setelah uji coba sejak Juni lalu. Nantinya LRT akan dipatok tarif 5.000 rupiah untuk sekali perjalanan. Tarif ini akan berlaku baik jarak dekat ataupun jauh. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait besaran tarif LRT ini? Masih cukup sih buatnya perjalanan segitu. Terjangkau ya? Terjangkau ya? Terjangkau. Agak sedikit mahal ya, karena kan saya naik bahasnya kalau di Jakarta pun 3.500 gitu. Ya mungkin dari fasilitas juga lebih bagus gitu kan, ya kereta nggak ada macet. Kalau dibanding yang komuter lain mungkin lebih mahal ya, tapi kan secara fasilitas juga disini lebih bagus. Jadi masih batas wajar sih menurut saya. LRT Jakarta akan melayani 6 stasiun, yakni stasiun Feldrom, stasiun Equestrain, stasiun Polo Mas, Boulevard Selatan, Boulevard Utara, dan Pegang Saan II. Nantinya LRT Jakarta akan terintegrasi dengan moda transportasi Transjakarta dengan biaya tambahan sebesar 3.500 rupiah. Jak lingkau yang akan dikembangkan, kemudian ada rute nanti tidak hanya 10F nanti untuk destination-nya, kita akan coba tambah dengan bidar-bidar baru. Tapi kebunuh kami, nggak bisa kami membuka di sini, nanti kami membuka setelah kami koordinasi dengan Rute Jakarta. Rencananya tahun depan rute LRT akan diperpanjang hingga Jakarta Internasional Stadium dan Manggarai. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Tanggal 25 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hari Guru ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Berbeda dengan perayaan Hari Guru di negara lainnya, Hari Guru Nasional di Indonesia tidak menjadi hari libur nasional. Saat Hari Guru, biasanya sekolah merayakan dengan cara upacara. Tak hanya itu, pemberian tanda jasa juga dikelar oleh pemerintah Republik Indonesia. Perayaan Hari Guru ini diperingati bersamaan dengan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI terbentuk pada 25 November 1945 dalam sebuah kongres di Solo pada 24 sampai 25 November 1945. Kongres ini menghapus segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan politik, agama, suku, perbedaan tamatan dan lingkungan daerah. Dalam kongres tersebut, seluruh guru di Indonesia ini dipersatukan di bawah naungan PGRI. Sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada guru, pemerintah pun menetapkan Hari Lahir PGRI sebagai Hari Guru Nasional Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!